Assalamualaikum teman-teman semuanya seperti biasa di video kali ini aku mau membuat minuman kekinian lagi loh kali ini bahannya itu murah banget cuma dari minuman kemasan seperti ini mau saya buat minuman kekinian ala-ala cafe gitu yang pastinya enak dan seger juga cocok banget untuk dijadikan ide jualan minuman kekinian yuk ikutin terus videonya jangan di skip biar tau bahan apa saja yang saya gunakan serta cara membuatnya juga jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman biar tidak ketinggalan video menarik aku selanjutnya kita langsung buat aja untuk ide jualannya kita siapkan cup es yang ukuran 14 oz ini satu cup aku isi dengan satu saset marimas yang rasa sirsat boleh menggunakan merek lainnya seperti jasjus juga bisa yang rasanya sirsat setelah itu aku tambahkan es batu kira-kira 3 perempat cupnya saya isi seperti ini setelah itu aku tambahkan air putih kira-kira 50 ml atau separuh dari cupnya air putih biasa aja karena ini marimasnya udah manis manis gak perlu tambahkan gula lagi nah ini aku tambahkan yakult kira-kira 2 botol yakult itu untuk 3 cup es ini udah cukup banget gak usah banyak-banyak ya setelah itu terakhir baru aku tambahkan biji selasi nah ini yang membuat warnanya itu jadi bagus banget juga sangat menarik untuk dijadikan ide jualan nah ini ini aku buat seperti minuman ala-ala cafe gitu kalau disajikan di dalam gelas ini dia es putih saljunya udah jadi ini rasanya itu enak banget seger yang pastinya itu rasanya itu unik banget gitu ya minuman kekinian yang cocok banget menjadikan ide jualan nah untuk 1 cup ini kalau dijadikan ide jualan minuman kekinian bisa dijual dengan harga 3.000 sampai 5.000 rupiah tergantung harga bahan baku di daerah masing-masing ya yuk sekarang kita mulai cobain ini rasanya asli enak banget terus pelepas dahaga banget ih sampai belepotan maklum ya ini diaduk-aduk seperti ini sampai dengan rata pokoknya ini cocok banget apalagi sambil nyemil hmm pokok esip deh selamat mencoba ya teman-teman semoga resep ini bermanfaat dan bagi yang udah subscribe terima kasih semoga selalu diberi kesehatan dan rezekinya selalu bertambah wassalamualaikum selamat mencoba ya selamat mencoba ya